Pemerintah Muhammad Rusta Rumah III terpilih sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah BKPRMI Papua Barat Daya. Ilmuswil pertama, Rusta mengaku siap berhikmat untuk mengembangkan BKPRMI dan bersinergi dengan pemerintah membangun Papua Barat Daya. DPD BKPRMI se-Papua Barat Daya sukses menggelar Ilmuswil pertama yang berlangsung di gedung ACC Al-Akbar Sorong pada Sabtu 6 Januari 2023. Dari hasil musyawarat tersebut, Muhammad Rusta Rumah III terpilih sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah BKPRMI Papua Barat Daya pertama. Sekretaris Jenderal BKPRMI Pusat Haji Ahmad Rizkon turut menyampaikan ucapan selamat atas terbentuknya ke pemimpinan baru BKPRMI Wilayah Papua Barat Daya. Dirinya berharap pengurus yang baru terbentuk dapat membawa perubahan dan kemajuan di Provinsi Papua Barat Daya. Pengurus wilayah BKPRMI juga diminta dapat mempersiapkan dua agenda prioritas pada tahun 2024, yaitu Rakernas dan Festival Anak Sekolah Indonesia. Harapan kami kepada pengurus baru BKPRMI Papua Barat agar kiranya bisa melanggung kepada potensi umat yang lima itu. Mulai dari ulil Amri, penguasa ulil Albab, ulil Abu Sor, ulil Amwal tentunya, dan ulil Ambus. Sehingga apabila kelima-lima potensi ini bisa bersatu menjadi secara kekuatan yang luar biasa untuk membangun dakwah di Papua Barat. Dan kami berkeyakinan ini akan bisa dilakukan oleh kawan-kawan di BKPRMI. Ketua DPW Terpilih Rustam Rumah III mengaku siap berkhidmat untuk mengembangkan BKPRMI serta bersinergi dengan ulama dan pemerintah membangun Papua Barat Daya. Ketua DPW Terpilih Rustam Rumah Hasim Klerai TVN Channel